Warga di komplek perumahan mewah di Jalan Lebak Bulu 1, Cilandak, Jakarta Selatan dikejutkan dengan peristiwa pembunuhan dua anggota keluarga oleh seorang anak Sabtu Dinihari. Tak hanya membunuh ayah dan nenek, laku yang baru berusia 14 tahun juga menikam ibunya dengan senjata tajam hingga menderita luka pada beberapa bagian tubuh. Nyawa sang ibu selamat setelah warga melihat sang ibu yang berteriak saat dikejar oleh pelaku dengan membawa senjata tajam. Dari rakan katanya ada penusukan, saya kontak balik, itu penusukan di mana? Di Bandung 5, 51 posisinya korban. Lanjut saya kontak lagi, teman nyimpah tersangkanya keluar tanya pelakunya. Saya inisiatif, karena disini teman udah ngamanin, saya keluar ngejar sama teman saya satu. Saya tangkeplah di sebelum lampu merah, karang tengah sini. Sebelum menikam dan mengejar ibunya, pelaku diketahui membunuh ayah dan neneknya di dalam rumah. Pelaku ditangkep oleh petugas keamanan perubahan sekitar 500 meter dari lokasi kejadian, dan dibawa ke Polsek Cilandak untuk dimintai keterangan. Polsek Cilandak telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyita beberapa barang bukti, termasuk sebilah pisau yang digunakan oleh pelaku. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban, untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan ke Polsek Cilandak. Informasi dari rekan yang sudah di TKP tadi, dari rekan sekuriti, sementara diduga senjata tajam berupa sok. Korban ada beberapa loka tusuk yang mengakibatkan meningkat. Jasad kedua korban dibawa ke kamar jenazah rumah sakit umum pusat Fatmawati untuk diautopsi demi kepentingan penyelidikan. Polsek Cilandak masih mendalami kasus ini, termasuk menelusuri motif pelaku menghabisi dua anggota keluarganya. Tim Liputan, CNN Indonesia